Intro Halo semuanya, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang koding Python dengan Google Collab. Pertama-tama, buka browser dan login ke akun Gmail Anda. Lalu buka alamat website berikut. Di Google Collab, Anda dapat menggunakan GPU secara gratis untuk mengkoding dengan bahasa Python. Di Google Collab juga terdapat banyak referensi untuk membuat program machine learning. Untuk membuat file baru, klik menu File, lalu pilih Notebook Baru. Kode berfungsi untuk menuliskan kode program. Kode berfungsi untuk menuliskan kode program. Di bagian kiri tiap blok kode ada tombol run yang berfungsi untuk menjalankan kode di blok tersebut. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Di website Kaggle terdapat penjelasan lengkap mengenai data set tersebut. Data set ini membagi data breast cancer menjadi dua kelas. yaitu malignan atau ganas serta benain atau jinak. Data set ini terdiri dari total 32 atribut. di mana atribut pertama adalah ID pasien dan atribut kedua adalah jenis kanker. sekarang buka Google Drive Anda. Buat folder baru dan upload file data set breast cancer. Di sini, data set breast cancer saya bagi menjadi dua file. yang pertama adalah file data testing yang terdiri dari 120 data dan kolom diagnosis saya hilangkan. Yang kedua adalah file data training. berisi sisa data yang tidak saya jadikan data testing dan tetap memiliki 32 atribut yang lengkap. Selanjutnya akan saya jelaskan langkah-langkah mengkoding SVM di Google Colab. Pertama-tama, file data set di Google Drive harus bisa dibaca oleh Google Colab. Gunakan kode berikut untuk memberi akses Google Drive kepada Google Colab. Ubah tulisan setelah My Drive sesuai dengan folder dan nama file data set Anda di Google Drive. Jalankan blok kode tersebut. Klik link URL yang muncul. Pilih alamat email yang sesuai. Klik izinkan. Kopi kode dengan cara mengklik gambar persegi panjang. Paste kode tersebut di kotak yang tersedia, lalu tekan tombol Enter. Kini Google Colab telah berhasil mengakses Google Drive Anda. Selanjutnya dilakukan proses untuk membaca file data set. Untuk membaca file dengan format CSV, digunakan library panda. Jalankan blok kode tersebut. Jalankan blok kode tersebut. Baris terakhir kode akan menampilkan atribut yang ada di data set. Karena atribut ID dan diagnosis tidak digunakan untuk menentukan jenis kanker. Maka blok atribut radius min hingga atribut terakhir, lalu copy. Pisahkan antara label dengan fitur yang akan diproses. Di sini, label adalah atribut diagnosis. Sementara fitur yang akan diproses adalah kolom radius min ke belakang. Gunakan paste untuk mempermudah penulisan. Agar data menjadi matriks, gunakan fungsi to numpy. Jalankan blok kode tersebut. Baris kode terakhir di blok tersebut akan menampilkan matriks fitur yang terbentuk. Selanjutnya, data training tadi dibagi menjadi dua. Yaitu training set untuk membuat model. Dan validation set untuk menguji akurasi model. Digunakan fungsi dari library escalen untuk membagi data secara acak. Menjadi training set dan validation set. Training set digunakan untuk membuat model dengan metode linear SVM. Untuk membuat classifier SVM, gunakan kode di blok berikut. Kode tersebut menggunakan fungsi linear SVC dari library escalen. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! 3. Memasukkan fitur ke model untuk mendapatkan hasil output terhadap data tes. Yang disimpan dalam variable YPREDTEST. Baris terakhir kode berikut menampilkan matriks hasil prediksi model. Terhadap kelas dari data tes secara urut. Terakhir, untuk menjalankan seluruh kode secara langsung. Anda bisa menggunakan menu runtime, jalankan semua. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!